Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di Andegreson channel dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini nah karena banyak yang request aspa kita akan bahas hari ini sama satu lagi kita akan bahas ordi swap ya buah koin yang udah naik lumayan signifikan teman-teman dalam beberapa hari terakhir Oke Oke pembahasan kita akan mulai dulu dari caspa atau nama tikernya adalah khas hari ini diperdagangkan di kisaran level 2700 rupiah temen-temen kalau kita lihat dari grafik aspa ini sejak awal listing sampai all-time high nya itu sudah naik sekitar 92.000 persen luar biasa banget dari awal dia listing di tahun 2022 bulan Juli sampai sekarang sudah dua tahun kurang teman-teman udah naik sangat-sangat tinggi ya caspa adalah sebuah project berbasiskan dengan proof of work atau PoE dengan konsensus protokol yang mereka sebut sebagai ghost deck jadi mirip seperti DAG pada umumnya atau directed acyclic grab ya itu adalah sebuah konsensus yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dan juga mengaturnya dalam sebuah konsensus transaksi yang dilakukan juga secara paralel jadi bisa dibilang lebih cepat daripada blockchain pada umumnya ya teman-teman dan ya ghost deck sendiri ini menjadi salah satu kekuatan yang unik dari projek kaspa sendiri kalau kita pelatihkan kaspa ada beberapa kerjasama salah satunya dengan onrem ini adalah sebuah penyedia layanan integrasi antara fiat money dengan dunia blockchain teman-teman jadi onrem sendiri adalah sebuah platform untuk mengkonversikan uang fiat sama token crypto teman-teman dan ini sudah beroperasi di India Turki Nigeria Europe Vietnam Uni Emirat Arab Kenya Mexico Colombia Chile Peru Indonesia Brazil dan negara-negara yang lainnya nah dengan adanya integrasi sama dua proyek ini diharapkan sih pergerakan daripada kaspa atau adopsi daripada kaspa semakin lama bisa semakin lebih mudah karena ada beberapa platform ada banyak platform yang sudah melakukan integrasi selain itu kaspa juga sudah kolaborasi sama crypto Wallet ini adalah sebuah platform Wallet gitu teman-teman untuk penyimpanan Wallet ya yang mana sekarang sudah men-support untuk koinkan koin kaspa yang artinya adalah lebih besar adopsi untuk projek dari kaspa di offline mereka ada banyak sekali pertemuan ya ada beberapa kegiatan seperti ini contohnya di France di Paris Perancis teman-teman kemudian juga ada acara mereka di Israel juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan offline yang dilakukan oleh developer dari kaspa jadi ini merupakan salah satu proyek yang menurut saya punya potensial yang bagus banget ya ini juga dia di Kenya di negara-negara Afrika dan adopsi kaspa sekarang sudah tersebar di berbagai macam benua ya berbagai macam belahan benua khususnya mereka berfokus itu di Eropa dan juga di Asia Timur teman-teman Amerika sebagian kecil Amerika Latin Afrika ya sebagian kecil lah mayoritas itu ada di Eropa sama di Asia Timur jadi itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh kaspa saat ini kaspa kalau kita perhatikan memang suplainya itu cukup besar ya teman-teman ada di 28 miliar dengan suplai beredar sekarang sudah hampir 80% dan bisa dibilang ini merupakan salah satu bukti bahwa kaspa ini adopsinya makin lama makin besar sangat-sangat cepat sekali bahkan di dikala suplai yang beredar semakin lama semakin bertambah pergerakan kaspa bukannya inflasi justru pergerakan harganya masih sangat-sangat baik kaspa juga sudah listing di banyak exchange kayak di get.io, kucoin, bybit, maxi, kemudian bit.get kayaknya di binance dia sudah listing tapi di perpetual ya jadi itu kemudian peluang dari kaspa untuk tetap growth seiring dengan listingnya dia di exchange besar kayak coinbase, finance, dan juga exchange lain mungkin kayak bitfinex bisa menjadi salah satu narasi yang bagus juga untuk kaspa so far sih itu masih terbilang proyek yang sangat-sangat menarik untuk harga sekarang nah kendanti kaspa sudah naik sangat-sangat tinggi tapi kaspa saya lihat ini masih sangat-sangat bagus ya potensial pergerakannya volume pedagangannya masih sangat-sangat oke smart money masih sangat bagus kemudian dari pergerakan harga juga sudah membuat all time high baru yaitu di kisaran level 0,18 dan dengan dia breakout dari all time high sebelumnya pergerakan kaspa sekarang punya support baru yaitu di kisaran 0,15 itu adalah level support terdekat untuk kaspa dan potensial kenaikan lebih lanjut itu masih sangat-sangat terbuka untuk pergerakan kaspa setelah dia berhasil breakout dari level 0,15 ini teman-teman setelah itu pergerakannya mengalami koreksi dan setelah koreksi justru kita dapat satu candle yang bagus ya ini adalah sebuah candle yang menunjukkan indikasi kelanjutan kenaikan pada kaspa kaspa belum juga membuat pola pembalikan arah pada candle dailynya jadi kita bisa melihat masih ada potensial untuk kaspa kembali growth teman-teman sangat-sangat impulsif oke itu dari kaspa di time frame daily kalau kita perhatikan di time frame 4 jam karena hari ini per video yang dibuat itu masih dalam posisi weekend volume smart money sudah jauh turun volume pedagangannya pun juga anjelok tapi ya masih cukup-cukup tinggi lah untuk saat ini dan kita masih akan melihat peluang kaspa masih sangat-sangat kuat teman-teman untuk peluang kenaikannya ya kaspa sendiri sudah sideways cukup panjang ini waktu November 2023 sampai dengan Februari dia nggak gerak baru kemarin momentumnya dapat pergerakan kaspa melonjak lumayan signifikan jadi fase sideways kemarin itu bisa kita consider sebagai fase akumulasi yang terjadi pada kaspa paling itu sih yang kita lihat untuk kondisi sekarang saya rasa kaspa masih sangat-sangat baik sekarang tapi kalau teman-teman misalkan merasa wah koin ini udah naik lumayan tinggi dan teman-teman nggak tertarik untuk masuk ya nggak masalah teman-teman karena kaspa sendiri memang bener sudah naik lumayan tinggi dan dia punya pola kecenderungan pergerakan yang udah mulai stabil tapi ketika dia nge-pump sekalinya nge-pump itu langsung menanjak lumayan signifikan jadi metode paling tepat sih untuk masuk ke kaspa adalah DCI ya jadi secara bertahap karena kita kemungkinan besar akan sangat sulit untuk menebak harga dari kaspa dimana level bottomnya apalagi kalau ada volatilitas yang terjadi pada market contohnya kemarin ini kan kaspa juga pernah bikin spike down cukup dalam teman-teman dari pergerakan harganya di kisaran 0,11 itu sempat turun sampai 0,07 itu penurunan yang sangat signifikan di time frame daily ini sampai 43% jadi koin ini juga masih punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi harus tetap berhati-hati itu ya kaspa next kita akan bahas untuk Ordi Swap Ordi Swap adalah salah satu platform swap teman-teman dia punya fungsi sebagai DEX atau Decentralized Exchange dimana di dalam proyek ini teman-teman bisa melakukan kegiatan swap swap token ya token apapun seperti bitcoin yang sudah support dan juga ada beberapa proyek lain yang berhubungan di jaringan Ordi teman-teman Ordi ini ordinalnya bitcoin selain itu juga ada layanan bridge yang mereka punya ini bridge transaksi lintas blockchain gitu baik dari bitcoin ataupun ke Ordi atau ke Sats atau mungkin ke jaringan ethereum ethereum, usdc, usdt, dae itu sudah support untuk bridge token dari Ordi Swap ini kemudian juga ada layanan pool staking dan juga fitur earn yang bisa teman-teman manfaatkan dan kedepannya mereka juga akan ada launchpad tapi ini masih coming soon ya masih belum ada untuk sekarang Ordi Swap sebagai sebuah proyek DeFi kemarin dapat kenaikan yang lumayan signifikan disebabkan karena ada narasi positif dimana coin-coin DeFi memang pada kompak menguat tidak hanya Ordi Swap tapi juga ada Uniswap Fincake Swap dan juga Swap-Swap yang lain teman-teman jadi kebetulan banget memang harganya sudah melambung lumayan tinggi dari Uniswap sendiri maksimum suplainya ada di 1 billion 1 miliar sementara yang beredar itu di 25 juta coin saja atau sekitar 25% untuk pasarnya sendiri Ordi Swap baru bisa dipadagangkan di BitGate BitIO, Maxi, kemudian CoinX belum terlalu banyak exchange yang men-support teman-teman jadi peluangnya masih akan-akan sangat besar ya kebetulan juga Ordi Swap ini karena dia berfokus pada Ordinals proyek-proyek Bitcoin Ordinals atau layer-layer berikutnya dari Bitcoin teman-teman tentu saja Ordi sangat-sangat terkait sama sentimen tersebut yang menurut saya sih sentimen Ordinals itu adalah sentimen yang cenderung dibesar-besarkan saja jadi opini saya pribadi sih melihat seperti itu tapi yang namanya sebuah coin ya narasi sangat-sangat berpengaruh sih dan secara fundamental sebenarnya Ordi ya bagi saya ya biasa-biasa saja teman-teman cuman kalau secara pergerakan yang kita dapat lihat sekarang memang pergerakan Ordi ini lagi impulsif-impulsifnya itu kalau kita perhatikan secara teknikal Ordi Swap sudah naik sampai 0,16 dimana dia awal listing itu harganya baru di 0,01 aja ini sudah naik ratusan persen dan volume perdagangannya cenderung bagus smart money juga sangat-sangat impulsif masuk ke proyek ini ya jadi ini bisa jadi menjadi peluang bagus untuk jangka pendek untuk Ordi sementara untuk level support yang kita sudah dapetin ini adalah level support terdekat yaitu di kisaran 0,01 pergerakan Ordi sangat-sangat strong teman-teman menanjak sangat strong kalau kita perhatikan juga dari technical-nya ini dia baru saja breakout dari yang namanya ascending triangle pattern ascending triangle pattern ini adalah pola bullish yang biasanya muncul dan juga memberikan indikasi kenaikan selanjutnya pada sebuah pergerakan dari coin atau crypto, saham, forex, atau apapun teman-teman ketika dia sudah breakout itu merupakan sebuah sinyal positif dan kalau kita melihat pergerakan dari Ordi ketika dia breakout itu ditunjang sama smart money yang sangat-sangat bagus ya Ordi Swap dapat smart money yang bagus volume perdagangannya naik indikator MACD juga memberikan sinyal positif teman-teman dan pergerakan dari Ordi berpeluang untuk mencapai gap yang terbentuk disini waktu kenaikan spike yang terjadi pada kisaran tanggal 12 Januari kemarin jadi ada kecenderungan masih akan melesat naik teman-teman naik beberapa 11% atau beberapa 10% lagi ya oh sekitar 70% peluangnya masih ada untuk Ordi Swap jadi itu jangka pendek dia positif jangka waktu menengah mungkin juga masih akan positif tapi kalau secara fundamental saya rasa nggak sampai beberapa tahun teman-teman jadi paling memanfaatkan momentum 2024-2025 ini Ordi atau ORDS itu masih cukup menarik untuk sekarang ya jadi ya manfaatkanlah momentum ini teman-teman masih sangat-sangat baik oke gitu aja paling buat update kali ini inget sebuah kenaikan yang terjadi itu bisa aja dia fail bila mana Ordi akhirnya breakdown lagi turun ke bawah level support di kisaran 0,097 teman-teman jadi kalau dia breakdown seandainya nih pergerakan Ordi justru tidak lanjut naik justru dia malah terkoreksi disini dan sampai menembus level support ini itu artinya sinyal berbalik arah sudah harus hati-hati kalau dia sampai breakdown gitu aja semoga video kali ini bisa bermanfaat guys kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto buat teman-teman yang mungkin mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati